Selamat sore Pak Haikah Alasan. Selamat sore Pak. Baik Pak, apa alasan Rizik Sihab keluar dari rumah sakit tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan dari pihak rumah sakit? Begini, informasi dari mana? Saya balik bertanya, informasi dari mana? Informasi keterangannya resmi atau dari bazar? Saya bertanya dulu sebelum Anda melakukan tuduhan kepada Habib Rizik. Informasi dari pihak kepolisian Bogor Pak yang membenarkan hal itu? Nah, kalau itu informasi dari kepolisian Bogor, sebaiknya nanti suatu saat kita akan ketemu di pengadilan siapa yang kabur. Baik, berarti ada rencana dari HRS Center mungkin akan melaporkan tudingan tersebut? Kami akan menyelidiki lebih dulu, kami akan mempelajari lebih dulu. Ada ratusan juta orang di sini, maaf, ada puluhan juta orang yang melakukan hal yang sama. Dan ini adalah sebuah penyudutan yang kami rasakan kepada pimpinan organisasi kami, yaitu Bapak Habib Rizik yang mulia. Dan ini kami rasakan, dari awal kami rasakan, bahkan judul yang dilakukan ini juga sedikit menyudutkan soal kabur. Nah, itu juga akan kami persoalkan kata-kata kabur. Apakah bisa orang kabur dari rumah sakit? Dengan sedemikian pengetatan, apakah ini diizinkan atau tidak dengan rumah sakit? Nah, ini menjadi hal yang harus kita duduk bersama dengan kepala dingin. Ada apa sebenarnya? Apa yang terjadi? Kenapa penyudutan ini terus nggak akan pernah berhenti sampai kapan? Sampai Habib Rizik ditangkap, baru selesai? Oke, Pak Haikal, kenapa pihak dari Rizik Syihab tidak langsung mempublikasikan hasil swab testnya agar kabar tersebut tidak semakin membesar dan mungkin tadi Anda merasa disudutkan pihaknya? Nggak tahu ya, bahwa Presiden Indonesia Bapak Jokowi juga mengatakan, itu hak peneragatif orang dong, itu hak pribadi dong. Bagaimana? Sebab kita udah tahu gitu loh, serangan-serangan opini yang luar biasa, kalau diumumkan negatif, ah bohong, kalau diumumkan positif, syukurin. Apa ini begitu loh? Sampai kapan kegaduhan ini berhenti? Justru kita menghimbau kepada semua pihak, Sudahlah, ke depan saja deh, akur saja, buyuk saja, tengoklah Indonesia ke depannya lebih baik, banyak persoalan yang harus dipersoalkan. Kenapa semua mata sekarang masuk ke rumah sakit umi? Bagaimana dengan korupsi-korupsi para menteri? Siapa yang terlibat di sana? Bagaimana dengan hutang yang makin membesar? Bagaimana pertumbuhan ekonomi yang semakin parah? Bagaimana dengan cipta kerja? Bagaimana dengan Omnibus Law? Terlalu banyak persoalan bangsa, Kenapa sekarang semua mata menuju kepada rumah sakit umi? Mari kita selesaikan persoalan bangsa tanpa rasa permusuhan, tanpa rasa diskriminatif. Kita pingin menghubungkan ke depan, kita pingin dialog, kita pingin semuanya terbuka transparan. Tapi kondisi ini selalu begini. Bahkan saya juga protes pada Omnibus dengan judul yang kurang simpatik dan kurang bersahabat. Bisa dikatakan tidak lagi di rumah sakit umi, bisa dikatakan dalam kondisi sudah sehat sehingga meninggalkan rumah sakit umi. Bukan soal kabur gitu loh. Kabur itu yang saya tahu pertama kali dari buzzer, dari sosial media yang tak jelas namanya anonim. Jadi saya betul-betul ucapkan diri. Baik, baik. Berarti saat ini Pak Risik sudah di rumah petamburan ya? Saya mengatakan bahwa beliau sudah berada di tempat yang aman, nyaman, dan tidak perlu kita publikasikan. Karena apa? Salah lagi. Kalau saya katakan di petamburan, tersemua orang berduyun-duyun di petamburan. Jutaan lagi, nyebar lagi. Kalau dikatakan di mana? Di puncak, di pesantren. Jutaan orang berkumpul lagi, salah lagi. Kami apa yang mesti kami lakukan dong sekarang? Kami selalu tersudutkan dalam kondisi kayak begini. Apa? Ya, beliau bukan musuh negara, bukan musuh TNI, bukan musuh Polri. Beliau cuma musuh ketidakadilan. Begitu saja. Baik, lalu bagaimana saat ini kondisi risik siap Pak agar kita semua bisa mengetahui, dan terutama umat juga yang menjadi pengikut risik siap bisa tenang seperti itu Pak Haikal? Dari awal dikatakan beliau tidak pernah terkena COVID. Dari awal disampaikan beliau sehat walafiat. Dari awal saya sampaikan, publikasikan video, beliau sedang bercengkrama dengan keluarga, dengan cucu-cucunya. Beliau kemarin di rumah sakit umi juga dikunjungi oleh keluarga. Kita memang dari pihak keluarga, memang hanya mengizinkan keluarga dulu. Kan kalau enggak tahu sendiri, bahkan di bandara itu kami sebagai panitia 6 yang mengatur kepulangan beliau, juga kami katakan kok, enggak usahanya jemput kok. Bapak Ibu ketahui, itu di Aceh 18 bus itu sudah siap menghubungi saya untuk turun dan jemput beliau. Di Lombok itu sampai menggunakan pesawat untuk membuking seluruh bangku di pesawat. Tidak ada, Pak, yang kita jangan-jangan tinggal di tempat masing-masing. Jadi kami serta-masing hari ini. Kami juga mendapatkan informasi, kabarnya Pak HRS ini keluar rawat pintu belakang setelah pengambilan obat itu. Bagaimana kebenarannya? Mungkin Anda bisa luruskan jika salah atau sanggah? Ya, begini, Mbak. Begini, Mbak. Beliau ini seorang tokoh. Seorang tokoh. Lewat mana, lewat mana, itu urusan daripada pribadi kami yang mengatur. Lewat depan, lewat belakang, lewat samping. Kami itu menghindari kerumunan. Jadi jangan disalahkan terus-menerus. Orang pulang lewat sini, salah. Lewat situ, salah. Saya cenderung tidak menanggapi. Justru kehadirannya saya di AINews ini, justru ingin sekali dan terima kasih sekali kepada AINews yang telah berani mengangkat ke publik bahwa apa? Bahwa ini haknya beliau. Beliau sebagai warga negara. Masa sih dikunci sedemikian rupa? Hasilnya, ya terserah beliau umumkan atau tidak. Cuma saya sampaikan, beliau tidak pernah terkena yang namanya COVID. Begitu. Ya, menurut hasil. Sekali lagi, nanti saya disalahin. Begitu dites sama rumah sakit yang ditunjuk, ternyata COVID saya salah lagi. Berarti hasilnya terhasil... Dari swab pribadi yang kami lakukan, beliau tidak terkena positif COVID. Itu dari tes hasil pribadi yang dilakukan oleh rumah sakit yang kami tunjuk dan lembaga yang kami percayai. Siap, artinya negatif. Dan apakah data ini sudah disampaikan kepada pihak Satgas Kabupaten Bogor yang juga sempat berurusan dengan pihak rumah sakit, Pak Haikal? Apakah harus dipersoalkan? Apakah harus dilaporkan? Karena ini kan saat ini memang pandemi semua negara mengalaminya sehingga untuk melihat naik turunnya angka positif, Pak Haikal. Apakah semua orang harus melaporkan? Apakah Anda, reporter yang saya hormati, pernah lakukan tes dan pernah hasilnya dilaporkan? Saya pernah positif dan saya juga laporkan kepada pihak dari Satgas untuk tracing, Pak. Ya, saya positif juga, Mas. Saya positif juga. Dan saya tidak melaporkan kemana-mana karena saya telah sembuh dari positif itu. Bahkan saya, Pak, saya adalah duta Satgas Penanganan COVID-19. Pada waktu itu, saya menduga, saya menduga saya kena COVID-19. Karena saya telah rasa hampir semuanya sudah saya alami. Lalu kemudian saya cooling down di rumah selama beberapa hari, mungkin ada sembilan hari, saya minum obat-obatan, saya minum, saya tidak berani tes pada waktu itu. Sampai akhirnya pulih. Setelah pulih, baru saya berani tes. Dan hasilnya, Alhamdulillah negatif. Dan saya tidak melapor kemana-mana karena tidak ada undang-undang yang mengharuskan itu. Gitu loh. Baik. Tapi kan sebelumnya karena Pak Haikal Hasal ini belum tes. Jadi, hanya merasakan saja. Nah, tapi Pak Haikal, saat ini kami ingin tanyakan sedikit lagi. Apakah, Baity, saat ini kondisi Pak Rizik Sihab dalam kondisi baik ya, Pak? Saya jamin. Ini ada videonya kalau perlu saya kirimkan ya kepada teman-teman. Boleh, Pak. Nanti dikirimkan. Kami menunggu, Pak. Ya, kami akan kondisikan. Sehat walafiat. Bercanda, bersama dengan para cucu. Tidak tengi oleh keluarga. Makan nasi sama-sama. Tidak ada masalah. Bukan seperti yang dicudutkan terbaring lemah di rumah sakit. Itu hoak. Yang saya sampaikan sekali lagi saya luruskan. Terbaring di rumah sakit itu pada waktu tahun 2015. Ya, saya luruskan itu. 2015 ketika sedang cek. Ya. 2015-2016 gitu. Sedang cek. Ya, itu saja yang saya lupa. Yang saya sampaikan. Yang tersebar dengan kondisi lemah di tempat tidur. Baik. Pak Heikal, jika nanti kondisi Rizik Siap sudah 100% pulih, sudah fit sekali dan juga selesai rehatnya. Apakah nanti akan kooperatif? Karena kabarnya ini penyidik Polo juga sudah memberikan surat panggilan. Habib Rizik adalah orang yang sangat patuh dengan hukum. Habib Rizik adalah orang yang sangat patuh dengan ketentuan. Selama diadili dengan adil. Panggilan tentu dong. Ya, beliau kan juga pernah masuk ke penjara. Itu tanda bahwa beliau tak hukum ketika ada kasus pada waktu itu. Di zaman pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Nggak usah khawatir soal itu.